Pemirsa saat mendaftar ke KPU, masa PKS melantunkan salawat dan pekik takbir. Saat Presiden PKS, Ahmad Syai Kudatang, merombongan PKS memainkan hadrah. Sebelum memasuki kantor KPU, terdapat pertunjukan tradisi palang pintu betawi yang diawali dengan adu pantun. Kemudian terdapat tampilan silat yang dilanjutkan dengan rombongan PKS memasuki kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Salawat pun dilantunkan untuk mengiringi PKS mendaftar sebagai peserta pemilu 2024. Sudah diamanahi untuk mencapai target minimal yaitu 15 persen. Kalau di kursi DPR RI maka setara dengan 86 kursi. Hari ini PKS dapat 50 kursi, artinya perlu ada penambahan 36 kursi. Oleh karena itu kami insya Allah akan terus menggesa, khususnya di dapil-dapil yang masih kosong. Ini agar di 2024 akan mendapatkan kursi dan penambahan di dapil-dapil yang sekarang sudah ada. Sementara itu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menunggu hari baik untuk mendaftarkan diri ke KPU. Wakil Sekretaris Jenderal PSI Satya Chandra Wiguna menyebutkan hari baik itu bakal jatuh pada hari Rabu Pon pekan depan. Chandra mengungkapkan meskipun haknya telah tuntas melengkapi data dan persyaratan pendaftaran ke sistem informasi Partai Politik atau SIPOL KPU, namun PSI akan mendaftarkan diri pada tanggal 10 Agustus. Menurutnya pemilihan hari baik itu tidak lepas dari Presiden Joko Widodo yang kerap mengambil keputusan politik bagi rakyat di hari tersebut. Sambil menunggu hari baik itu tiba, Chandra menyebutkan partainya akan terus melakukan pengecekan ulang semua dokumen sehingga nantinya benar dan sah 100%. Baik kita lanjutkan dialog kita malam hari ini saya ke Bang Yusuf dulu. Bang Yusuf tadi ada pernyataan menarik dari Batiti dari Perludem. Jangan asal ikuti kita mendaftar, jangan asal-asalan mendaftar hanya untuk sekedar gimmick. Bagaimana Perindo menjawab tantangan ini? Ya itu benar ya, jadi mendaftar itu kan harus terpastikan. Terpastikan pertama adalah terkonfirmasi di SIPOL bahwa data yang dibutuhkan untuk syarat verifikasi itu sudah 100% terinput. Bagi kami, Partai Perindo, sebelum mensubmit itu, tadi malam, itu kita sampai memeriksanya 7 kali berulang-ulang. Apakah data ini benar atau masih ada yang kurang, diperiksa lagi. Sudah mau disubmit, diperiksa lagi, sampai 7 kali itu. Ketika terpastikan, bismillah, kita submit karena nggak bisa di ini lagi, kalau disubmit sudah masuk, sudah terkunci. Dan kami buktikan bahwa hari ini kami memang datang dengan sedikit orang, sesuai dengan petunjuk yang dikasih oleh KPU, karena ini masa COVID. Karena memang yang dibutuhkan untuk verifikasi itu bukan ribuan masa, tapi data sesuai dengan syarat verifikasi itu sudah terupload di SIPOL, itu yang dibutuhkan, bukan masa yang banyak. Masa yang banyak itu nanti saja, pemilu 14 Februari ketika rakyat rame-rame datang ke TPS dan mencoblos kita di pemilu 2024 nanti. Dan tadi juga sudah ada konfirmasi dari KPU, data dari Perindo sudah dinyatakan lengkap, tinggal verifikasi administrasi dan faktual saja. Ya, jadi kami memang menyiapkan, itu artinya Mbak Titi kami bukan gimmick, tapi kami serius ya. Pada verifikasi pemilu sebelumnya juga, Partai Perindo ditetapkan oleh KPU sebagai partai terbaik berkas verifikasinya. Dan kami ingin mencapai itu lagi dalam tahap verifikasi kali ini. Sehingga, ya kami tidak heran sih kalau kemudian KPU tadi memeriksanya berkas lengkap, siap untuk verifikasi administrasi dan selanjutnya verifikasi faktual. Karena memang kami siapkan, kami sudah tahu bahwa setiap pemilu, partai akan selalu di verifikasi. Baik. Mbak Beti, tadi ada pernyataan dari Mbak Titi mengingatkan soal adanya potensi masalah yang kemungkinan terjadi di kemudian hari, ya ini adanya sengketa dari hasil pemilu terkait dengan sistem ataupun SIPOL ini. Bagaimana KPU mengantisipasinya Mbak Beti? Terkait dengan keamanan sistem formasi yang dimiliki oleh KPU, termasuk sistem formasi partai politik, SIPOL, ini kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan, baik formal maupun non-formal, bersifat preventif untuk menjaga semua sistem keamanan yang dimiliki oleh KPU. Kami sudah punya gugus tugas keamanan cyber KPU, yang bekerjasama dengan beberapa instansi negara, yang kemudian masing-masing instansi negara itu memiliki tupoksinya masing-masing, yang intinya adalah ikut memberikan keamanan terhadap sistem formasi yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Mas. Dan juga kami memperbarui secara organisasi KPU, yaitu pengembangan ISO 27001 terkait dengan keamanan cyber yang dimiliki oleh KPU. Mudah-mudahan kerjasama ini, konsolidasi ini tetap terjaga, dan sampai sejauh ini kami belum menerima beberapa masukan kalau terjadi serangan terhadap keamanan cyber yang dimiliki oleh kami. Artinya potensi masalah yang disebutkan oleh Bawaslu yang tadi disitir juga oleh Mbak Titi, kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi atau paling tidak diminimalisir dengan adanya double check pengamanan yang ada dalam sistem SIPOL ini. Seperti itu Mbak Beti. Mbak Titi juga tadi mengingatkan kami soal penyamaan persepsi, tafsir terhadap penggunaan SIPOL sebagai alat bantu, itu juga sudah kami bicarakan dengan Bawaslu. Dan sudah ada way out-nya dalam peraturan KPU, dalam persoalan pendaftaran partai politik, dan memang kita garis bawah bahwa SIPOL itu adalah alat bantu dalam proses pendaftaran. Tapi di akhir semua partai politik tetap kami minta untuk memasukkan semua data dokumen dalam SIPOL, kalau kemudian berkas yang dibawa tetap lengkap begitu mas. Karena ini kepentingannya bukan hanya untuk KUMU tahun 2024, tapi untuk keberlanjutan pendataan partai politik dalam hal ini kami sebut dengan penggunaan SIPOL secara berkelanjutan. Baik, Mbak Titi dari tadi kita membahas SIPOL ini dari sisi partai politik dan KPU saja, tetapi sesungguhnya ada elemen penting dalam hajatan pemilu 2024 ini juga harus kita perhatikan, ini adalah calon pemilih. Apa pentingnya SIPOL ini bagi calon pemilih, Mbak Titi? Ya, pertama selama ini kalau kita belajar dari pengalaman pemilu ke pemilu, dan juga relasi pemilih dengan partai politik, saya bisa katakan hampir mayoritas publik Indonesia itu tidak tahu pengurus partai politik ataupun kantor partai politik di wilayahnya. Nah, SIPOL ini menyajikan secara komprehensif di mana sih kantor-kantor partai di daerah kita, siapa saja sih pengurusnya di setiap tingkatan, nah siapa saja kalau terjadi dualisme yang keputusan terakhirnya diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, itu semua bisa diakses oleh SIPOL. Nah, tapi sayangnya memang ini juga menjadi rekomendasi untuk Ibu Betty, belum semua publik kita punya pengetahuan yang cukup baik terkait dengan fasilitasi yang diberikan oleh SIPOL ini, dan manfaatnya juga untuk masyarakat, untuk publik. Selama ini kan seolah-olah relasi dengan partai politik itu hanya ketika menjelang hari pemungutan suara, dan itu pun kadang-kadang sangat personal ya, untuk pengumpulan suara begitu. Tetapi komunikasi, kemudian pemahaman kita soal keberadaan partai secara kelembagaan, itu tidak banyak yang tahu. Nah, SIPOL itu memfasilitasi itu. Saya ambil ilustrasi beberapa waktu lalu terjadi konflik ya di internal salah satu partai. Ada kongres luar biasa dan lain sebagainya. Lalu ada perdebatan diskursus soal partai mana sih yang legal begitu. Ternyata kalau kita cek SIPOL, di SIPOL itu ada partai yang legal berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM. SK terakhir kepengurusan itu siapa? Nah, insentifnya itu salah satunya seperti itu begitu ya. Kalau partai berhadapan dengan masalah hukum, publik bisa dengan cepat menganalisis sesungguhnya legalitas partai itu seperti apa di hadapan negara. Nah, yang kedua terkait dengan juga keanggotaan partai politik. Ini mudah-mudahan Bu Beti ya, SIPOL juga bisa diakses oleh publik untuk memeriksa apakah namanya misalnya dicomot sebagai anggota partai atau tidak. Kalau SIPOL pada periode 2 pemilih sebelumnya, aksesnya itu hanya boleh oleh penyelenggara dan juga oleh partai politik beserta pemilih. Harapan kami, karena SIPOL itu meng-input data-data warga negara yang menjadi anggota partai, jangan sampai data warga negara yang ter-input itu juga asal comot atau kemudian dicapok begitu ya. Jadi asal tempatkan untuk memenuhi persyaratan. Soalnya kalau terjadi hal seperti itu dan warga negara atau pemilih tidak tahu, nanti suatu ketika dia ingin daftar TNS, suatu ketika dia ingin daftar menjadi penyelenggara pemilu, tiba-tiba datanya ada di SIPOL dianggap sebagai anggota partai politik. Itu bisa merugikan pemilih. Nah, mudah-mudahan layanan tambahan ini juga bisa didapat oleh pemilih kita. Dan terakhir, melalui SIPOL sebenarnya pemilih itu bisa tahu mana partai politik yang secara kelembagaan, organisasi kuat, terkelola dengan baik, istilahnya keberlanjutannya itu menjanjikan dan bisa kita pertimbangkan untuk kita pilih, termasuk kita juga bisa mengakses visi, misi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi informasi yang kita butuhkan untuk menjadi pertimbangan pemilih, semuanya ada di SIPOL. Jangan menunggu nanti ketika setedar misalnya mendekati hari pengumutan suara atau masa kampanye, kita baru cari-cari begitu. Dan itu sebenarnya sudah tersedia sejak awal dan bisa kita manfaatkan. Tinggal sosialisasinya ini, Mas Aryo. Ya, mungkin memang sosialisasi ini menjadi PR juga, Mbak Beti ya, dari KPU, bagaimana men-trigger ataupun men-stimulasi calon pemilih agar juga bisa mengakses SIPOL untuk melihat calon-calon wakil rakyatnya, calon-calon pemimpinnya, supaya mereka juga bisa menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang kritis. Ya, masukan Mbak Titi sudah masuk dalam beberapa program yang akan, yang sudah kami siapkan Mbak Titi, kami sebutnya dengan SIPOL publikasi, begitu ya. Nanti juga terpublikasi di website infopemilu.kpu.go.id, Mas Aryo. Jadi, beberapa hal ini, nanti kalau misalnya on process, tentu kita tidak bisa menyampaikan ini ya, karena informasinya kan masih on process. Tapi kalau informasinya sudah dikuasai, tanda kutip oleh KPU, tentu akan kami publikasikan kepada publik. Baik Mbak Titi, terima kasih. Mbak Beti, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami malam hari ini di MNC News Prime. Bang Yusuf, kita lanjut lagi nanti usai pariwara, dan pemirsa tetap bersama kami, kami akan kembali dengan dua orang tamu lainnya, tetap bersama kami di MNC News Prime. Sampai jumpa di video selanjutnya.